Intro Ya sama dengan Pertanyaan yang misalnya contoh Ya kita kan kena Kita jelas hidup di Di lingkungan kita seperti ini Ya Jawa ya ada, Islam ya ada Kadang-kadang banyak pertanyaan yang Masuk ke saya yang bertanya Lelaku apa Paling bagus, ritual apa Paling bagus, kan ada Kadang-kadang ada yang membandingkan Antara kuasa dengan Nasrub bagus mana, kadang-kadang kan ada yang Kayak gitu Kuasa dengan Nasrub bagus mana Atau dengan Mutih bagus mana, misalnya kan Sering Saya dapat pertanyaan seperti itu Sebenarnya itu Kalau saya itu Itu sebenarnya itu bukan Ini kembali lagi Ini pemahaman saya Bahwa Kalau saya itu bukan ke arah Apanya Bukan ke arah ritualnya Bukan ke arah jenis Ritualnya Jadi kalau saya Ditanya seperti itu Saya itu kurang 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 peduli dengan Kuasa Ngasrub Ngasrub Mutih dan sebagainya Bagi saya itu hanya Latihan saja Dalam arti Latihan Untuk mengendalikan diri Jadi sebenarnya Poin utamanya itu Bukan di Bukan pada saat kita Melakukan ritual tersebut Tapi justru Malah pada saat kita Selesai melakukan ritual tersebut Atau lelaku tersebut Jadi Hakikat dari sebuah lelaku Kan sebenarnya Pengendalian diri Jadi Pada saat kita Melakukan lelaku Tersebut kita lagi Latihan mengendalikan diri Dan yang Justru menjadi Fokus kita Sebenarnya itu malah Setelah lelaku Bagaimana gitu Setelah kita Melakukan pengendalian diri Itu bagaimana Jadi bukan hanya Jadi bukan Orang kan mau Permasalahkan Saya kemarin lolos Empat hari Empat puluh Hari empat puluh Malam misal Saya lelaku Lolos Dua puluh Satu hari Misal Nah pertanyaan Mau apa Mau apa Kalau Anda Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak bisa Tidak bisa Menterjemahkan Atau menerapkan Hasil latihan Lelaku tersebut Yang Yang lelaku tersebut Hakikatnya Hanya cuma Sebatas Lataan pengendalian diri Anda sudah Empat puluh hari Empat puluh malam Tapi ternyata Masih emosian Misal sehari-harinya Empat puluh hari Empat puluh malam Sudah selesai puasa Tapi ternyata Anda masih suka Menggunjing orang Masih suka Menyakiti orang Berarti kan Apa artinya Yang Anda lakukan Empat puluh hari Empat puluh malam Lelaku tersebut Jadi ini Pendapat saya Ya gak pun Maaf Kalau misalnya Ada perbedaan Ada Ada hal-hal yang mungkin Jadi Kalau saya itu Bukan fokus Ke arah Jenisnya Tapi mempelajari Apa sih Lelaku Nah ternyata Kalau pendapat saya Itu hanya Sebatas latihan Pengendalian diri Jadi Jangan bangga Saya lolos Mutih Tujuh hari Ya bagus Manfaat tetap ada Tapi kan Setelah mutih Itu bagaimana Maksud saya Seperti itu Jadi poinnya Itu Yang Yang Berarti Apapun yang Anda Lakukan Bagus Mau puasa Bagus Mau ngasrat Bagus Mau mutih Bagus Mau Mau Apa sih Mengurangi Nasib Bagus Dan sebagainya Itu bagus Semua Tapi itu tadi Lebih bagus lagi Nanti bagaimana Pada saat kita Selesai Menjalani itu Ya semoga saja Apa yang saya Sampaikan ini Terutama itu Bisa dibahami Bisa dibahami Bisa Dicernak Secara baik Karena memang Kadang-kadang kan Tidak semua orang Bisa Bisa apa ya Bisa Menangkap lah Tapi sisa Kalau pendapat saya Itu kayaknya Sebuah penjelasan Yang sederhana Jadi semoga saja Mungkin bermanfaat Buat teman-teman